ini berbicara mengenai cerita ada yang bertanya kepada saya mana yang lebih penting cerita atau sebuah gambar di dalam sebuah film saya menjawabnya ya kedua-duanya gitu kan, sangat pentingnya juga artinya cerita itu bukan pada khusus cerita, seperti cerita ada cerita yang kita tulis gitu ya, gambar tanpa cerita bisa gambar tanpa cerita bisa Anda boleh syuting apa aja mengenai apa saja suka-suka tanpa cerita tetapi ketika diputar nanti ketika otak kita mencerna ada sebuah pesan dan alur cerita yang tergambar dalam dalam sebuah yang kita tonton itu gitu loh, walaupun yang Anda syuting laut gitu kan laut aja gitu kan laut yang tenang gitu kan tidak ada ceritanya memang sebenarnya ada juga laut yang tenang tapi kedalaman ceritanya apa ketika saya menonton gambar itu mungkin jiwa saya bilang ada rasa tenang kedamaian dan segala macamnya di dalam gambar itu gitu loh nah ini kan cerita juga gitu loh cerita juga gitu loh artinya cerita bukan hanya sebuah opening pagi hari dia keluar rumah jalan kaki itu juga cerita tetapi cerita yang untuk film itu apa yang kita rasakan apa yang kita nikmatin di dalam film itu gitu loh itu cerita kalau cerita yang masih berbentuk kertas itu namanya skrip itu tidak dibaca di dalam film karena sudah berbentuk gambar dan suara gitu loh karena sudah berbentuk gambar dan suara tulisan skrip itu itu hanya acuan ketika kita mau membuat film itu cuma sebuah acuan dan itu pun yang nanti tidak dirasakan sama penonton yang penonton lebih merasakan ada gambar dan ada suara dan ada alur alur cerita kenapa harus ada alur cerita alur cerita inilah yang membuat penonton bertahan dari awal film sampai akhir film apa jadinya kalau anda sudah menjelaskan semuanya itu di dalam opening gitu loh artinya penonton tidak perlu lagi ah saya sudah tahu dari opening aja saya sudah tahu yaudah saya tinggalkan bioskop di menit 5 dari opening selebihnya dia gak mau nonton gitu loh gitu artinya cerita untuk bertahan penonton itu harus ada yang kita umpetin sehingga nanti nanti di endingnya itu goalnya di ending gitu loh ini namanya drama dramatik struktur dramatik struktur ini yang paling susah dalam membuat sebuah skenario atau juga membuat alur film kadang-kadang karena skenario itu masih berbentuk tulisan dia dia marah pergi kamu sana dan segala macamnya masih berbentuk tulisan imajinasi kita membaca itu sama seperti kita membaca sebuah novel gitu loh pada suatu hari sesuatu pada suatu hari di pagi tepi sawah nah tepi sawahnya saya yang pernah saya alami itu yang saya bayangkan ketika saya membaca sebuah tulisan beda dengan teman saya sawahnya dia mungkin sawah yang lain beda beda persepsi tetapi ketika sudah masuk di dalam film semua penonton harus percaya sawahnya ini gambarnya jadi film itu menghilangkan menyatukan persepsi yang menonton dalam satu kesatuan gitu loh karena dia berbentuk gambar oke sawahnya di Jawa itu bunyinya ada bunyi kudok dan segala macamnya tetapi kalau filmnya mungkin ada di negara mana yang gak ada kudoknya ya kita harus manut juga gitu loh harus 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 manut gitu loh jadi skenario pun belum teruji strukturnya ketika sudah menjadi gambar dan suara kalau tidak teruji juga secara dramatik rasa dan segala macamnya kita berhak juga merubah strukturnya di dalam editing kenapa tidak karena misi kita untuk kebaikan misi kita membuat sesuatu yang lebih bagus kalau tidak bagus ya kita merubah strukturnya di editing jangan terlalu terpukau dengan skenario 100% jangan jangan percaya skenario itu hanya blueprint tapi belum pasti masih ada 99 format blablabla belum pasti karena dia masih berbentuk tulisan gitu loh inilah yang inilah tugas sutradara menerjemahkan tulisan ini ke dalam sebuah gambar ini yang penting saya mengambil contoh film fiksi ini karena hampir banyak orang film fiksi tetapi ini juga hampir sama dengan dokumenter gitu loh hampir sama dengan dokumenter dengan film animasi artinya ada landasan ada landasannya yaitu sebuah cerita kalau cerita sedih horror dan semuanya itu genre genre itu punya macam-macam strategi macam-macam gitu loh kalau anda bikin film horror strateginya juga beda dengan film drama drama juga beda filmnya dengan film musikal musikal juga beda filmnya dengan film komedi gitu loh artinya semua genre ini bisa juga ditabrak tabrakin gitu loh artinya film itu masih sebuah seni kebebasan gitu loh sesuai dengan kreativitas anda masing-masing gitu loh dan itu sah-sah aja di dalam sebuah film gitu loh di dalam editing itu adalah editing itu saya gak main-main kalau dalam sebuah editing karena saya percaya editing itu adalah kalau kita mengayak emas pasirnya kan sudah terpisahkan gitu kan dan di editing inilah terakhir kita mengayak itu disitulah kita baru tahu apa kesalahan kita di dalam syuting dan disitu juga kita memperbaikinya membenarkannya secara editing juga kurang dramatik mungkin kita harus merubah jukta position jukta position itu adalah urutan shot 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 by shot nya gitu mana shot satu mana shot dua mana shot tiga ini namanya jukta position urutan shot kita rasakan lagi wah kurang coba kita berubah gini lagi jukta position nya berubah lagi karena apa ketika kita merubah posisi jukta position itu meningnya beda meningnya beda coba aja anda 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 lakukan coba meningnya beda informasinya beda kenapa karena otak kita ini kan kayak alat perekan gitu ketika saya dikasih gambar landscape dulu di awal abis itu baru ada pembunuhan otomatis kesannya beda dengan pembunuhan dulu baru landscape beda anda kalikan aja berapa kali cutting dalam sebuah satu film itu nah makanya untuk mengukur tingkat dramatik dalam sebuah film alurnya enak apa tidak memang kita butuh tester gitu butuh seseorang yang menonton yang lebih fresh yang belum tahu sama sekali mengenai cerita yang kita bikin jangan krunya yang disuruh nonton karena krunya sudah baca sekemari dia udah tahu semuanya cari orang yang belum tahu yang belum tahu cerita ini gitu loh yang pasti di luar dari kru gitu itu kan coba dengarkan apa pendapat dia gitu loh mungkin anda membuat film horor tetapi ketika anda kasih dia menonton dia ketawa ketawa dia anggap ini film komedi itulah hasilnya kalau dia menganggap film horor anda adalah film komedi ya itulah dan anda masih ngotot gitu loh enggak ini film horor mungkin editinya salah ini harus dirubah lagi anda tes lagi orang yang berbeda kalau dia masih ketawa juga ya terimalah itu film komedi bergenre horor gitu loh itulah sebuah film itu coba saya tanya sama kalian kenapa anda masih bertahan nonton di bioskop itu sampai terakhir karena anda mengikuti alur ademi alur dan segala macamnya emosi yang anda dimainin dalam film itu itulah kenikmatan menonton film kalau kita hanya melihat sebuah gambar 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 aja ngapain saya nonton film mending saya lihat lukisan makanya saya kalau dengan second unit saya untuk membuat gambar cinematografi saya bilang bikinlah gambar yang ada kedalamannya seperti yang saya bilang tadi sebuah pantai dengan ombak yang tenang memang tidak ada ceritanya tetapi ketika orang menonton mereka merasa tenang damai dan sebagian macamnya itu skenario itu artinya cerita walaupun saat kita syuting kita gak ada cerita sebenarnya tetapi ketika kita melihat shot itu ada feel ada rasa nah saya maunya gambar yang seperti itu bukan sebuah gambar ada mobil iya ada kedalamannya enggak gitu makanya untuk mencari angle sudut sudut posisi kamera kita harus lihat kita harus cek dari segi dari semua penjuru istilahnya kita harus cek gitu ketika kita salah mengambil angle minimnya juga beda hati-hati gak sembarangan wide medium close up itu gak sembarangan atau close short nyumbu itu itu ada maknanya dan ada dalam teori film yaitu short by short gitu bisa gak saya membuat film tanpa cerita ya seperti awal saya bilang tadi bisa tetapi ketika penonton merasakan semuanya itu saat anda memutar film kepada penonton penonton merasakannya apa yang kamu rasakan kebingungan nah persis seperti itu yang saya mau kebingungan kebingungan tapi gak tahu maksudnya apa ya itulah yang saya mau gak masalah gitu bagaimana kamu saya gak paham itu yang saya maksud jadi film itu membuat penonton dia memang tidak paham gitu karena gak ada cerita dia seperti los gitu hilang apa yang saya ikutin ketika ada sesuatu yang menjadi daya tarik dia itu yang dia ikutin akhirnya dia bilang oh bosan gitu jadi apakah cerita harus ada cerita dalam sebuah film tanpa anda bikin cerita pun apa yang merasakan dan dipikirkan penonton saat menonton gitu semua itulah ceritanya oke jadi sudah sudah jodoh artinya apa yang anda rasakan itu itulah cerita yang ada dalam film itu kadang-kadang kita mau membuat film dengan cerita A ketika penonton membacanya ini B ini lebih aneh lagi ada yang salahnya dimana gitu sebenarnya dalam dunia seni itu tidak ada benar dan tidak ada salah gitu semuanya sah-sah aja gitu itulah dunia seni 4x4 bagi saya itu diesel sah-sah aja gitu selama saya bisa mempertahankan argumen saya kenapa 4x4 adalah diesel ya itu yang saya baca di mobil-mobil atau formal drive gitu kan jadi itulah cerita nah masalahnya bisa tidak anda bercerita tanpa ditinggalkan pendengar anda gitu bagaimana mungkin film horror tiba-tiba di opening anda sudah kasih lihat muka hantu ini dengan jelas penonton udah gak mau lagi nonton ke belakangnya gitu justru film horror itu mahal ada yang diumpetin gitu kadang-kadang opening aja udah kayak gitu yaudah selesai-sia udah lihat wujudnya ngapain lagi saya nonton gitu paling yang dibahas kenapa dia mati gitu kan kenapa dia jadi hantu gitu kan yang dibahas paling yang membuat orang mau bertahan di bioskop oke hantu yang nongol di opening oke saya dibawa sama cerita menyelusuri kenapa dia mati dan kenapa harus jadi hantu gitu kan itu yang dicari di penonton yang ingin tahu makanya dia bertahan di bioskop gitu tetapi ketika cerita anda kocar-kacar kesana kemari gak fokus mereka akan bingung nah ini yang disebut dengan strategi kita umba maunya kita penonton kita tuh seperti apa apakah dalam sebuah film itu harus ada message dalam film tanpa kita tulis message pun sebenarnya ketika penonton sudah menonton sampai akhir dia juga sudah menemukan message-nya di dalam film itu tanpa anda harus menulis message-nya sebenarnya bagaimana filmnya message-nya apa message-nya itu saja bingung itu gak message-nya bagaimana message-nya ternyata dunia itu luas ya itu message-nya walaupun sebenarnya yang anda tulis message-nya itu beda tapi setelah ditonton penonton bilang message-nya itu karena itu saya kurang terlalu fokus membuat message persepsi saya karena untuk dokumenter itu persepsi message itu tergantung contoh diponegara untuk sudut pandang misalnya ini ya Belanda waktu jaman menjajah di sudut pandang kita adalah mereka ya jahat gitu kan di sudut pandang orang Belandanya melihat Indonesia tentara Belanda ini pahlawan karena mereka akan memerangi orang-orang bandel bandel-bandel atau orang-orang ekstremis ekstremis yang mengganggu kedaulatan Belanda gitu kan bagi mereka pahlawan itu nah inilah yang membuat film dokumenter itu saya kurang berani untuk membuat message atau pesan dalam film itu secara sepihak gitu loh saya lebih menyukai terus diserahkan kepada penonton sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing dan pengetahuan mereka masing-masing saya lebih happy ke arah sana mungkin ada pembuat film dokumenter lainnya yang bertolak belakang sama saya ya tidak masalah gitu loh inilah yang membuat film dokumenter rame gitu loh banyak ada ada ragam-ragamnya gitu loh gak mungkin satu harus beragam gitu loh saya juga menyukai ketika anda mau berpikiran film dokumenter itu harus Z ya silahkan gitu loh saya gak memaksakan orang harus ikut seperti film yang saya bikin juga atau style saya enggak gitu jadi apakah harus ada message kalau untuk di dalam film fiksi memang harus ada message-nya kenapa karena kita menderek pikiran penonton sesuai dengan apa yang kita mau karena film fiksi adalah film by design bukan seperti film dokumenter by incident jadi kita juga gak tahu apa yang terjadi perubahan cerita bisa terjadi dalam film dokumenter tapi kalau dalam film fiksi satu properti jarum pentol pun yang ada di design di skenario harus ada di dalam film itu sangkin akuratnya film fiksi itu karena itu dia disebut film design dirancang direncanakan dilakukan sesuai dengan rencana awal sesuai dengan blueprint di skenario itu itulah film fiksi makanya message-nya itu harus ada karena dia menggirim opini penonton sesuai dengan apa yang mau kehendak si pembuat film itu itu film fiksi dan dokumenter jadi dokumenter bisa gak pakai skenario menurut saya gak perlu skenario film treatment mensanya sudah cukup sudah paling complete tapi itu pun dengan catatan kalau kita mendapatkannya kadang-kadang kalau saya membuat film dokumenter saya paling kurang senang kalau ada orang yang bilang saat produksi di dalam film dokumenter tidak ada maunya sutradara maunya sutradara ABCD tetapi dia dapat tidak adegan ABCD itu kalau tidak dapat berarti apa yang kita dapat berarti bukan kemauan sutradara kemauan apa yang kita dapat inilah yang kita goreng kalau kemauan sutradara saya maunya itu rumah seharusnya kebakaran tetapi gak terjadi berarti itulah yang kita dapat yang tidak terjadi kebakaran itu jadi yang kita goreng itu adalah yang kita dapat nah kita olah eh persepsinya beda ya sudah itu yang dijadikan 100% ceritanya begitulah kira-kira mungkin kita sambung lagi ya selamat menikmati Terima kasih.